Terkait dengan yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga sendiri Itu diatur di dalam pasal 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga Tergantung nih, kalau kita menanyakan ancaman hukumannya sendiri Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi Yang dimana klasifikasi itu nanti akan menentukan kira-kira berapa lama pelaku KDRT ini akan di ancam Sesuai dengan perbuatannya Artinya jika seseorang itu sampai terluka dalam kondisi psikis Itu ancaman hukumannya pasti akan berbeda dengan yang namanya korban KDRT yang sampai Mungkin mohon maaf ya, cacat atau sampai meninggal dunia Itu pasti akan, ancaman hukumannya pasti akan berbeda maksimal 20 tahun Begitu sih Kalau saksi itu wajib Karena saksi itu merupakan alat bukti yang memang harus dihadirkan untuk memberikan keterangan bahwa setelah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga Kalau kita mengacu ke dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai KDRT Yang bisa saya jelaskan secara sederhananya begini Ketika terjadinya KDRT itu pasti dua-duanya akan dinyatakan bersalah Atau bisa disebut dugaannya bersalah Kenapa? Karena di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 itu disebutkan jenis-jenis KDRT Seperti yang tadi saya jelaskan di awal Ketika terjadi konflik antara sepasang suami istri yang diawali dari yang namanya kekerasan secara verbal Itu sudah masuk ke dalam namanya kekerasan di dalam rumah tangga Jadi kalau kita bicara terkait dengan kasus yang viral tersebut Kenapa ditetapkan atau dikenakan juga dari sisi wanitanya? Karena menurut pandangan penyidik Unsur dari tindak pidana yang dilakukan mengenai kekerasan dalam rumah tangga Itu juga dapat dilakukan oleh si wanitanya Ini yang saya mungkin bisa dapat jelaskan kepada masyarakat tentang gambaran bagaimana KDRT itu Atau proses hukum terhadap KDRT Selain dari pihak suami juga melakukan kekerasan secara fisik Namun perlu diingat Di sini disebutkan dalam undang-undang ini Bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya kekerasan fisik Tetapi yang juga berakibat mengenai kekerasan secara psikologis Bagaimana caranya psikologis itu dapat melukai seseorang? Sudah pasti tentunya dengan perkataan ataupun tekanan Yang dilakukan oleh pasangan lainnya Itu yang bisa saya jelaskan Kita harus melihat ini secara objektif ya Karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal Bahwa ketika disebutkan KDRT itu Sebelum terjadinya kekerasan fisik Pasti ada yang namanya argumentasi secara verbal Dan dimana mungkin dari perkataan secara verbal itu akan meningkat menjadi kekerasan fisik Kalau saya melihat kenapa penyidik menetapkan tersangka kepada si wanita Karena unsur tersebut juga mungkin sudah terpenuhi Kenapa? Karena si laki-laki ini juga merasa bahwa Dia juga tanpa adanya pukulan balik ataupun yang namanya secara fisik dilakukan oleh laki-laki istri Tetapi melalui perkataan sendiri pun yang mengakibatkan kekerasan secara psikologis yang digalami oleh si prianya Jadi maka itu bisa dipenuhi unsur secara pidananya mengenai kekerasan di dalam rumah tangga Itu bisa Begitu Terima kasih Terima kasih